selamat menikmati 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 isi yang seperti itu ya tidak apa-apa tapi kalau ditambahi ini rasanya lebih mantap banget cara menggulungnya memang harus sabar harus telaten biar hasilnya bagus selamat menikmati seperti ini teman-teman ini sudah selesai semuanya ya tinggal kita mau bikin sausnya yaitu sausnya satu sendok makan saus tiram gula pasirnya satu sendok teh saja terus satu sendok teh minyak wijen minyak wijennya mau pakai merek apa saja boleh tepung maizena kira-kira satu sendok teh saja dan air sekitar tiga sendok makan aduk-aduk sampai merata lalu persiapkan wajan atau panci taruh air kalau sudah mendidih seperti ini lalu masukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi ya gulungan timun susini atau timun jepang diisi digulung dengan daging ikan yang sudah digiling ini disetim atau dikukus kira-kira 7-8 menit teman-teman jangan terlalu lama ya oke dan ini sudah mateng cantik banget warnanya juga tetap seperti semula tidak berubah sama sekali kita mempersiapkan digeser ya teman-teman mau masak sausnya saus yang sudah dipersiapkan terdiri dari satu sendok makan saus tiram satu sendok teh gula pasir satu sendok teh minyak wijen dan satu sendok teh tepung maizena ditambah tiga sendok makan air diaduk-aduk jangan terlalu kental juga jangan terlalu encer ini sudah siap dan sudah bagus ya tidak encer tidak kental ya teman-teman lanjut disiram ya diatasnya yang sudah diceng atau dikukus disetim ini sudah matang sudah selesai masaknya tinggal menunggu ini disiram ya teman-teman dan siap diangkat dihidangkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini bila kalian suka silahkan dukungannya yaitu like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye